Meski kini duduk di pucuk pimpinan TNI, ia yakin alutsista canggih, prajurit hebat, bukan satu-satunya kunci. Sinergi TNI dan rakyat justru adalah modal utama ketahanan negeri. Dekat dengan anggota, baginya adalah karakter pemimpin yang harus diteladani. Timah perbincangan saya Marissa Anita, bersama dengan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantil, dalam Satu Indonesia. Satu Indonesia kali ini hadir dengan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantil, sudah ada di sebelah saya. Apa kabar, Pak? Baik, kabar. Senang bisa berada di sini, di rumah Bapak dan juga teman-teman yang sudah ada di sini. Nah, Pak, ini kan ada tulisan, Dirgahayu RI, yang ke-71. Dan memang kita bulan ini baru saja merayakan itu, kan. Nah, kalau misalnya kita bicara mengenai Dirgahayu ini, kan kita bicara mengenai perjuangan. Dulu itu, zaman dulu itu penjajah itu kan bentuknya adalah ya, bangsa Belanda, bangsa depan. Nah, kalau misalnya di konteks Indonesia sekarang, di usianya yang ke-71, musuh terbesar kita yang harus kita perangi itu apa? Nah, sekarang ini UNESCO menyampaikan bahwa setiap hari itu 41.000 anak meninggal di dunia. Bukan orang dibasa. Karena kemiskinan, kelaparan, dan kurang gisi. Berarti bumi itu sebenarnya sudah overload. Ya kan, makanan terbatas. Sekarang terbatas untuk itu rumah hanya 3-4 miliar. Dan ini diperparah lagi karena dari British Petroleum membuat catatan bahwa energi fosil atau minyak bumi akan habis pada tahun 1956. Nah, nanti energi akan digantikan selain panas bumi dan sebagainya, umumnya adalah energi hayati. Bicara energi hayati itu adanya di Ekuator. Ada tiga kelompok negara. ASEAN dengan Indonesia paling besar, Afrika Tengah, ya, kemudian dengan Pantai Gadingnya, Kongo dan SP, kemudian Amerika Latin. Hal ini juga pernah diingatkan oleh Presiden Soekarno, peringkatan yang pertama. Bahwa kelak, negara-negara akan iri kepada Indonesia karena kekayaan sumber daya alam. Kaya akan sumber daya alam yang kita miliki, itu bisa menjadi petakah kalau kita tidak hati-hati. Ya, kalau misalnya melihat konteks hari kemerdekaan kita yang ke-71 ini, pesan penting yang sekarang kita harus highlight itu apa? Yang memerdekakan bangsa ini adalah ide dari pemuda, karena sebuah pemuda. Dua, gitu kan. Sebagai bangsa patriot, itu kita mempunyai budaya yang sangat kental. Ini yang sudah mulai tererosi. Sopan santun, budi pekerti, ya kan, bangsa yang sabar berubah menjadi bangsa yang pemarah sebagainya. Mari kita kembalikan kembali jadi diri kita sendiri. Kalau itu teraplikasi untuk masyarakat saja atau ke TNI juga? Maksudnya, agar operasi mudanya. Sama. Oke, saya juga mau bicara mengenai kedaulatan arah, Pak. Tapi mungkin boleh di dalam, Pak. Ya, silahkan, Pak. Nah, Pak, kan akhir-akhir ini TNI ini kan namanya itu muncul terus di media, terutama terkait dengan penyelamatan para ABK kita di perairan Filipina, begitu kan. Nah, selama ini masyarakat itu masih bertanya-tanya. Ya, kan kemarin juga pemerintah itu sudah mengajak bicara, pemerintah Filipina, pemerintah Malaysia juga di bulan Mei untuk mencari solusi. Nah, sebetulnya solusi terbaik itu apa, Pak? Untuk membebaskan para sandera, apapun akan saya lakukan, selalu apapun akan saya lakukan. Tetapi Filipina, negara tetangga kita, mereka punya aturan-aturan tersendiri, yang tidak mengizinkan tentara malapun juga masuk melakukan kegiatan operasi di wilayahnya. Dalam konteks ini, kita harus memberikan peluang, kesempatan yang sebesar-besarnya, karena Presiden DDT ini benar-benar berniat untuk menyelesaikan. Bahkan telepon kepada Presiden, beri kesempatan saya untuk menyelesaikan ini. Nah, seperti yang sekarang ini, kan sudah dua yang melarikan diri. Mungkin itu bukan melarikan diri, bisa terjadi itu karena takut, karena gengsi dilepas dua, dilepas dua. Bisa jadi itu, Pak? Bisa jadi, karena ini sekarang sudah ada pengepungan di sana. Nah, terkait dengan hal ini, Pak, pemerintahan akhirnya melarang seluruh kapal Indonesia ini berlayar ke perairan Filipina, karena ada kejadian seperti ini. Menurut Anda, apakah itu sudah merupakan keputusan yang pas? Untuk saat ini pas. Untuk saat ini pas, karena berdasarkan beberapa kejadian, bukan semua kapal ya, saya koreksi. Hanya kapal tongkang yang diterai oleh takut, itulah yang tidak boleh. Tapi kalau kapal batu paru dengan kapal besar, kecepatan tinggi, nggak ada masalah. Tinggal kita melakukan SOP, Standar Operasional Procedure dengan tentara Filipina, mudah-mudahan tentara kita atau kepolisian kita boleh ikuti takut tersebut. Kalau bisa bicara mengenai rakyat juga, ini kan ada RUU Bela Negara. Bisa diperjelas Pak, dengan adanya RUU Bela Negara ini, sebetulnya pelatihan militer apa yang nantinya masyarakat itu akan jalani? Bela Negara itu bukan konotasinya latihan perang, tidak. Tetapi jiwa, jiwa mental dari pemudanya ini, mempunyai kecintaan yang luar biasa kepada bangsanya. Mempunyai disiplin yang tinggi. Nah, di situ ada pelatihan-pelatihan. Pelatihan-pelatihan kemenitian pada standar tertentu saja. Apabila negara memanggil, mereka semua sudah punya pos masing-masing. Jadi, negara manapun, apabila berperan dengan Indonesia, maka dia akan menghadapi semua rakyat Indonesia yang punya kemampuan standar untuk berperan. Dengan disiplin, satu visi untuk bangsa, luar biasa. Dan itu ditakuti. Maka sampai kapanpun, saya pesimis kalau Undang-Undang Bila Negara itu bisa ada. Karena negara lain pasti akan berusaha untuk dengan lewat SRS, apapun alasannya. Maksudnya, maksud Anda selama ini ada influence atau pengaruh-pengaruh dari luar negeri untuk... Supaya tidak ada Undang-Undang Bila Negara itu. Buktinya dari dulu sampai sekarang tidak ada. Tidak kejadian. Belum. Masih on the way terus. On the way, on the way terus. Kapan sampai, padahal Undang-Undang mengamanakan itu. Oke, kita akan jendak-jenak ya Pak Yan. Kita akan lanjutkan. Tetaplah bersama kami di Satu Indonesia. Supaya seperti itu. Dia tidak yakin lagi. Mungkin ada di pas yang tali, mungkin ke sana langsung sepuluh semuanya. Saya pikir itu suatu keheranan saja. Kenapa kalau Indonesia dengan senjata sendiri kemudian bisa menang, namanya tidak logis. Nah, ini Pak lanjut perbicaraan kita. Betul nggak sih Pak, TNI pasukan khususnya itu merupakan pasukan khusus yang terkuat, lima besar terkuat di dunia? Itu katanya kan gitu. Oh gitu? Itu katanya. Saya kan nggak boleh GR kan. Oh gitu? Itu operasi. Operasi di luar wilayah negaranya. Nah, Kepasus pernah melakukan pembebasan sandera di luar negara, yaitu di Nenon Muang. Dan berhasil membebaskan semua sandera. Tidak ada satu pembebasan sandera yang meninggal, walaupun si prajuritnya sendiri ada yang gugur. Ini karena menyelamatkan semua sandera, dia gugur. Dalam operasi-operasi lainnya di Papua dan sebagian pembebasan sandera, inilah maka diakui oleh internasional, luar termasuk lima besar pasukan khusus, yang selalu berhasil dalam melaksanakan tugas. Ini bicara juga mengenai ajang lomba tembak tahunan tingkat internasional. Kan TNI ini juga waktu itu mendapatkan juara umum, sampai-sampai negara lain itu ada salah satu negara lah yang penasaran gitu. Kok bisa sih menjadi juara umum sampai mau membongkar senjata kita gitu. Tenggapan Anda mengenai hal ini? Jadi begini, itu lomba tembak asam itu dilakukan di Australia. Ya Australia yang menyelenggarakan itu setiap tahunnya ada. Kemudian diikuti oleh beberapa negara termasuk dari China, kemudian Jepang, kemudian Marinir Amerika, kemudian Inggris sendiri, Australia sendiri juga. Dari 51 medali, kita berhasil mengambil 23. Ya 45 persen lah kurang lebih diambil. Inilah yang menyebabkan mereka tidak percaya gitu kan. Tidak percaya akan memeriksa senjata kita semuanya gitu kan. Ya silahkan dia lihat. Dilihat ya senjata-senjata seperti itu. Dia tidak yakin lagi, mungkin ada di pasien paling, mungkin ke sana langsung 10 semuanya gitu. Saya pikir itu suatu keheranan saja. Kenapa kok Indonesia dengan senjata-senjata sendiri, kemudian bisa menang namanya tidak logis gitu kan. Dari 51 item yang diperbutkan, 23 kita ambil. Kalau bicara mengenai alutsista, sebetulnya sudah tidak ada problem. Kalau misalnya melihat prestasi seperti itu. Anda setuju Pak? Masih ada problem kalau alutsista. Ini kan dalam ajang lomba tembak, untuk senjata kaliber kecil memang kita sudah final. Tentara kita kalau pakai, selalu pakai senjata apapun juga, dia pilih buatan pindad. Karena di ajang internasional pun sudah bisa membuktikan seperti itu gitu. Presiden Jokowi sudah menetapkan bahwa kita menjadi poros maritim dunia. Berarti kita terbuka. Ya kan? Terbuka. Di sini kita perlu bahwa negara kesatuan Republik Indonesia itu kita payungi. Dalam arti kata, istilahnya siapapun yang masuk melewati negara kita, kita bisa matau dirimanapun juga. Berarti persenjataan yang kira-kira perlu diperkuat apa? Satu, radar. Radar untuk bisa mengetahui semuanya. Radar udara, radar laut. Yang kedua, kita harus mempunyai pesawat yang nomor satu tentunya. Yang nomor satu dan didisploi di semua tempat. Sehingga begitu radar melihat ada pesawat masuk, kita bisa langsung memperingatkan. Inilah yang segera kita konsolidasi untuk. Tapi pemerintah mengatakan bahwa kita harus segera menenuhi semuanya ini. Nah Indonesia ini kan juga tercatat sebagai kontributor terbesar 10 pasukan perdamaian PBB. Dan juga selama ini track recordnya itu sangat baik gitu. Nah kalau misalnya kita bicara mengenai pasukan pengamanan, ya oke bagus gitu kalau misalnya Indonesia itu bisa juga ikut mengamankan di luar. Tapi kalau misalnya di Indonesia kan sebenarnya juga ada sejumlah konflik, jadi pengamanan juga butuh juga internal gitu. Sebetulnya seberapa penting Indonesia itu mengirimkan pasukan pengamanan PBB ini Pak? Jadi undang-undang dasar 1945 mengamankan, ya kan? Turut menjaga ketertiban dunia. Ada undang-undangnya itu. Kayak gitu, gitu. Nah, untuk itu saya koreksi bahwa konflik ada, tapi hanya konsek istri saja. Tidak berkepanjangan. Dan di Indonesia sudah ada lagi, tidak ada lagi di operasi. Ya, operasi militas tidak ada lagi. Operasi di Indonesia adalah operasi kepolisian. Jadi aman Indonesia. Dan kita perlu, amanat undang-undang itu perlu kita lakukan. Maka sekarang ini kita termasuk 10 besar. Ya, 10 besar dari seluruh pasukan PBB. Yang ada kurang lebih seratusan lebih. Nah, 10 besar ini kita sekarang ini baru mengirimkan 2.834. Itu 10 besar. Ambisi kita menjadi 4. Nah, jadi 5 besar. Dengan mengirimkan 4.000 pasukan. Nah, kalau misalnya kan itu memang ada ambisi ke sana, Pak. Apa yang diharapkan? Dengan semakin banyaknya pasukan pengamanan Indonesia di luar, apa impact-nya? Apakah influence? Apakah... Ini kan merupakan bagian daripada reformasi militer. Yang menunjukkan bahwa pasukan kita profesional. Pasukan kita disiplin. Pasukan kita selalu meraih terbaik. Masuk menjadi anggota TNI itu kan bukan proses yang mudah gitu. Nah, bagaimana dengan misalnya ada anak-anak muda gitu yang berusaha untuk masuk. Tapi ternyata mereka tidak lolos seleksi. Nah, bagaimana mereka itu juga masih bisa istilahnya membela negara. Memperjuangkan negara tanpa mungkin harus berada di garda terdepan begitu, Pak. Jangan salah ya. Bahwa sejarah Indonesia itu peran pemuda yang menentukan. Tanpa pemuda, tidak mungkin kita bisa merdeka seperti ini. Ya. 250 tahun, kita ini perjuangan bersifat kedaerahan. Ada Tengku Umar, Tudnyadin, ada Sisinga Bangaraja, ada Tuan Kuikma Bonjor, ada Pangeran Diponegoro, ada Pangeran Antasari, ada Pangeran Hasanuddin, ada Kapitän Patimura, dan seterusnya. Nah, 290 tahun berjuang bersifat kedaerahan tidak berhasil. Tapi tiba-tiba ada Dr. Sutomo pada tahun 1908. Yang berpikiran bahwa ingin menyatukan semua pemuda ini. Mendirikan Budi Utomo, berjuang 20 tahun tanpa lelah, dan pada tahun 1928 dia berhasil menyatukan semua pemuda. Ada yang Jawa, yang Selepes, yang Sumatera sebagainya menjadi satu dengan sumpah pemuda itu. Satu bangsa, satu terakhir, satu bahasa Indonesia. Dengan semuanya pemuda bersatu, lahirlah energi sosial, saya katakan. Energi sosial. Yaitu energi dari semuanya. Dengan kata-kata merdeka atau mati, semuanya bersatu. Merdeka atau mati, semuanya merdeka atau mati. Dan hanya memerlukan waktu 17 tahun. Dengan senjata apadanya, melawan senjata yang modern pada saat itu. Bisa mengusir Belanda itu di sini. Berarti kalau misalnya dikondensi... Itu sumpah pemuda. Jadi pemuda. Dengan idinya, dengan kreatifisinya dan sebagainya, bisa menyatukan bangsa ini. Bahkan, bangsa ini mendapat hadiah dari ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Yang indah. Semua negara diberhasil menghormat perak putih. Iya kan? Pemuda bukan mereka berdua. Pemuda lebih hebat dari saya. Saya nggak bisa berubah seperti itu. Jadi itulah hebatnya pemuda. Jadi bisa dari bidangnya masing-masing. Dari bidangnya masing-masing. Tidak perlu selalu masuk. Kalau bisa masuk, ya syukur. Kalau tidak, pun juga dari bidang yang lain. Kita akan jendela sejenak. Tapi nanti kami akan lanjut. Jangan kemana-mana, tetap lagi satu Indonesia. Rakyat adalah ibu kandung TNI. Yang muda kan bangsa ini bukan TNI lho. Bukan. Jangan salah. 17 Agustus proklamasi. TNI lahir 4 Oktober. Tahun yang sama. Kan gitu. Kembali di Satu Indonesia bersama dengan Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantion. Pak Gatot, sampai sekarang masih sering jalan-jalan itu sendiri tanpa pengawalan? Sering. Ya ampun, Pak. Masyarakat itu nggak bisa bayangin. Ya, tapi kan nggak kelihatan. Dalam mobil kan nggak kelihatan, kan? Tetap-tap aja gitu. Ya kan, orang kan pengen bebas juga. Oh? Iya kan? Maksudnya pengen bebas. Memang kalau misalnya Bapak nyetir, itu apa yang Bapak rasakan sih? Sehingga harus nyetir sendiri dengan city car pula, yang tanpa pengawalan gitu. Ya, karena kan saya ingin menjadi diri saya sendiri gitu. Kalau saya berpakaian seperti ini, saya harus bersikap, saya harus menjaga namanya baik. Ya kan, sikapnya kan nggak bisa. Tapi kalau penyimpir sendiri pakai calonan pendek, pakai topi, mau makan di pinggiran, segala macam, kan santai. Pernah ada yang kenalin, Pak Gatot? Ya? Pernah ada yang kenalin ketika Bapak lagi santai? Ya, Pak. Saya pernah lihat Bapak. Ah, mungkin Bapak ngalamun aja, sebenarnya gitu aja. Langsung pergi. Nggak pernah ada ketahuan, tapi sekarang mungkin ketahuan. Nama Bapak, Gatot, itu terinspirasi dari sosok Jenderal Gatot Subroto, itu betul? Iya. Ceritanya seperti apa sehingga nama itu akhirnya jatuh dan menjadi nama Bapak yang nggak sekarang? Itu karena ayah saya dulu sedang umur 14 tahun mungkin ya, 14 tahun kalau nggak salah, sebagai tentara pelajar. Di daerah Sulu, dan sekitarnya itu. Kemudian pada sesuatu saat beliau beruntung mempunyai komandan bawahan langsung dari Pak Gatot Subroto, Jenderal Gatot Subroto. Nah, karena Pak Jenderal Gatot Subroto itu sangat karismastik. Beliau cerita waktu itu kira-kira berumur 16 tahun, punya cerita apabila kelak punya anak laki yang pertama, dikasih nama Gatot sebagai kenangan-kenangan pemimpinan yang karismatik. Sebetulnya cerita-cerita Pak Gatot itu bukan menjadi prajurit. Saya punya cerita dulu menjadi arsitek, orang teknik lah, karena Bung Karno kan orang teknik juga. Saya mendaftar ke UGM, kemudian saya telpon sama, Bung Karno teleponnya kan lewat partai gitu kan, saya sudah saya telpon, saya mau pulang. Di telpon itu ibu saya bicara gitu loh, kamu kalau masuk ke sana, sahabat-sahabat saya juga ngomong bahwa nanti adikmu yang dua, adik saya dua-duanya perempuan, sama adik saya yang laki-laki, dia tidak bisa melanjutkan sampai ke pergulan tinggi. Karena semua biaya-biaya itu dipokuskan untuk kuliah saya gitu. Saya sambil pulang, pulang, akhirnya saya tidak pulang sampai di Kartu Solo, saya belok ke Semarang. Semarang, bermalam di Semarang, adiknya ibu saya, saya daftarkan sebagai akabri di situ. Pertimbangan saya kok egois ya, masa adik-adik saya nggak bisa sekolah begitu. Saya ngomong sama ibu saya, saya masuk akbil, karena salah satu persalatan akabri kan persiduan orang tua. Nah, di situ ibu saya bilang, karena ibu saya sangat mengidolakan RPK Adi dulu ke Pasus. Entah dulu punya pacar ke Pasus kali, atau juga. Eh ibu. Karena ke Pasusnya juga tentara juga kan. Kamu kalau jadi akabri, kamu harus masuk RPK Adi, ingat ya. Nah, bapak saya hanya pesannya gini, kamu sungguh serius mau jadi tentara. Iya, saya bilang, ingat kamu, jadi kamu nggak boleh mengeluh. Itu aja pesan diri orang tua saya. Saya pikir kalau saya masuk tentara, saya nggak perepotkan orang tua saya. Terus yang cerita tadi, Pak, yang mengenai kan ibu berpesan. Ibu ingin kamu menjadi anggota Kopasus gitu. Tapi akhirnya, Anda itu baru mendapatkan, baru menjadi anggota Kopasus. Dan menjadi anggota Kopasus tertua, itu di usia ke-55 tahun. Ceritanya dulu seperti apa sebelum ada? Jadi, salah satu persyaratan anggota Kopasus dulu, RPK Adi dulu kan, harus akademiknya bagus. Ya, saya berusaha untuk mencapai 10 besar. Karena obsesi itu. Saya mendaftar, entah bagaimana, karena jumlahnya mungkin cuma sedikit. Akhirnya saya tidak dipanggil lah. Tidak dipanggil, saya sudah mendaftar. Setelah saya cap, saya di Kelapa 1, berpangkat tentang satu senior, saya daftar lagi. Wow, terus? Iya, sampai saya kapten, saya daftar lagi. Setelah pas, saya daftar lagi, siapa tahu saya punya pulang. Nggak pulang. Tapi saya, karena itu pesan dan cerita saya, saya harus sampai gitu. Makanya, begitu saya menjabat sebagai KASAT, Majen Agus, yang sekarang dengan SESKO, SESKO TNI, mengetahkan bahwa saya akan merima gelar ke rumah tanggupasus. Saya bilang, saya tidak perlu. Iya, saya tolak. Saya tidak mau. Kalau kamu ingin memberikan pada saya, saya ikut ujian-ujian yang ada semuanya. Saya ikut daftar, kemudian saya ikut ujian semuanya. Jadi saya ikut daftar malam, saya daftar. Kemudian saya senang pagi, jam 3 pagi dengan buka baju, ya saya ikut senang pagi. Saya direndam di situ lembang, tengah malam ya saya masuk. Semuanya sampai saya menyebrang ciracap ke Indonesia Gambangan pada malam hari. Dan itu belum pernah dilakukan oleh kopasus manapun juga. Itu Bapak minta sendiri? Saya minta sendiri, karena saya bilang saya tidak ada waktu lagi. Malam ini harus. Ya mungkin stres itu semuanya. Tetapi karena, itulah kekuatan. Ya, kekuatan karena melaksanakan amanah. Makanya begitu saya dilantik. Saya masih, apa, pakaian orang-orang itu. Saya pakai heli ke Solo. Langsung saya pertama kali, saya ke makam. Ibu saya, hormat. Eh, kan kamu sudah melaksanakan perintahmu. Oh, my name. Masih ada mimpi yang mungkin belum tercapai? Saya punya mimpi TNI ini punya kekuatan yang disegani. Tapi bukan kekuatan murid TNI. Kekuatan TNI dengan rakyatnya. Gitu, ketepaduan ini. Hubungan yang baik antara TNI dan juga masyarakat. Tapi kalau misalnya kita melihat ke belakang gitu, seperti bulan ini juga gitu, tanpa ada pergesekan antara anggota TNI dan juga masyarakat. Nah, inilah peran dari para kemandan-kemandan untuk selalu memberikan informasi-informasi kepada anak buahnya. Apabila ada permasalahan, kita punya jalur hukum. Ya kan? Punya jalur hukum. Memang pada satu sisi yang seperti yang di Medan ada tekanan. Tekanannya bahwa program ini harus selesai tahun ini. Tetapi akan membangun rumah susun yang itu, tanah itu adalah tanah memang inventaris kekayaan negara. Di situ, mungkin sosialisasinya kurang. Kemudian pendekatannya kurang. Seharusnya dengan demikian kita dengan kepolisian, kemudian dengan kodam, sama-sama bisa. Makanya sangat disayangkan dan saya mensal kejadian ini. Dalam momen ini, saya minta maaf kepada masyarakat di sana. Saya sudah mentuk tim investigasi. Itu tidak boleh terjadi. Dalam kondisi seperti ini, kita sadar benar bahwa kekuatan TNI ada di rakyat. Rakyat adalah ibu kandung TNI. Yang mendekan bangsa ini bukan TNI loh. Bukan. Jangan salah. 17 Agustus proklamasi TNI lahir 4 Oktober. Tahun yang sama. Kan gitu. Rakyat itu sudah terjuang. Baik, terima kasih banyak Pak Gatot. Terima kasih banyak. Bincang-bincang yang luar biasa menyenangkan ini. Nah, kira-kira siapa lagi tokoh inspirasional yang akan kami hadirkan di depan? Jangan lupa saksikan terus Satu Indonesia setiap hari Sabtu siang. Saya Marisa Anitamu diri, sampai jumpa minggu depan. Terima kasih banyak Pak Gatot. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak Gatot. Terima kasih banyak.